Saya kira dari sisi politisnya dulu, dari sisi politis utamanya adalah kekuatan elektabilitas memang akan bagus 2024 ini kalau Ganjar bertemu dengan Anies Baswedan. Entah itu Ganjar sebagai calon presiden Prabowo, melalui Anies sebagai presiden, atau sebaliknya kira-kira. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari sisi ideologinya sudah berbeda. Ganjar itu dianggap mewakili kelompok penguasa sekarang. Kemudian Anies Baswedan dianggap sebagai kelompok yang kontra. Itu dari sisi situ sudah jelas. Maka program kerja, gagasan, ide politik besar kemungkinan berbeda. Nah sekarang dari sisi elektabilitas, dua-duanya sama-sama tinggi. Sehingga ini bisa menimbulkan antusiasme pemilih dan itu akan bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara.